Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dibuat kiram oleh seorang anak yang menginjak kepala ibunya atau orang tuanya. Kejadian tersebut diduga terjadi di daerah Surabaya. Tapi belum tahu pasti. Yang pasti itu dimana letak lokasinya itu belum tahu pasti. Video yang beredar di IG maupun di Facebook itu dionggah oleh seorang warganya dan telah ditonton oleh 12 ribu pengguna. Mau tahu ceritanya? Tonton sampai selesai video aku ya. Yuk kita simet gimana sih ceritanya. Tonton sampai selesai video selanjutnya. Tonton sampai selesai video selanjutnya. Ini nih guys salah satu postingan netizennya yang share video anak tersebut. Gini guys. Anak durhaka biar 10 kali kau menudahkan haji. 10 kali kau bersedekah. 1000 tahun kau sholat. 100 kali kau kasih makan anak yatim. Tidak akan bisa kau hapus dosamu terhadap ibumu yang kau zolimi. Kepalanya kau injak. Ingat, ibumu itu bertarung nyawa meregang nyawa untuk mengeluarkan kepalamu dari rahimnya. Lalu kau perlakukan ibumu seperti binatang. Kau tendang, kau injak kepalanya. Ingat, dosa terbesar yang tidak akan Allah ampuni salah satunya adalah durhaka terhadap orang tua. Sengsara hidupmu di dunia dan akhirat. Dan azab itu akan langsung Allah bayar dunia. Begitupun di akhirat. Apalagi ibumu tidak rido. Rido ibumu, rido Allah juga. Camkan itu, wahai anak durhaka. Wah guys. Ini netizen yang udah bener-bener gimana ya. Warganet yang udah bener-bener sakit hati dengan kejadian tersebut. Terus ada juga ya ini yang komen-komen. Yang komen-komen dari status yang dibuat oleh warganet. Salah satu warganet. Ini salah satunya guys. Ini guys. Ada telusuri ibu itu biar ketahuan siapa anaknya itu. Gitu. Ada yang komen seperti itu. Jadi semoga cepat ketemu ya. Anaknya itu ya. Terus ada lagi yang komen. Ya Allah saya sudah lama gak punya ibu. Kamu punya ibu disiasiakan. Kamu terlahir dari mana? Lalu gak ibumu yang mempertaruhkan nyawanya. Semoga cepat bertobat anak ini. Amin. Mudah-mudahan ya. Cepat bertobat itu anaknya. Kepada ibunya juga minta maaf ya. Terus ada lagi komen dari status tersebut. Dari seorang netizen ya. Anjing itu anak bukan keluar dari seorang ibu. Tapi keluar dari batu. Sumpah netes air mata lihat video ini. Ya siapa juga orang yang gak netes lihat video ini. Terus ada lagi komen. Anak anjing emosinya aku lihat anak bangkai itu. Ya ampun ini. Not the game Dalik ya. Nah guys. Itu tadi ceritanya ya. Anak yang menginjak kepala orang tuanya. Mudah-mudahan anak itu cepat sadar. Dan segera minta maaf kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya. Amin. Oke. Sampai disini video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Biar kamu tahu jika aku mau upload video terbaru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.